Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan empat ayat. Ayat yang ke-12-21, ulangan empat ayat 12-21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian, yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan, untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa, pada hari Tuhan berfirman kepadamu di horep dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu, dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah, bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, ulangan 4 ayat 13-14, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian, yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan, untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan adalah petunjuk hidup kita. Ditulis oleh Tim Gulbes, Sahabat suara kasih. Hari ini kita merenungkan ulangan 4 ayat 13, yang menyoroti pentingnya firman Tuhan sebagai petunjuk hidup, Firman Tuhan memberikan landasan yang kokoh bagi perjalanan hidup kita, membimbing dan membentuk karakter kita sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bukanlah sekadar kumpulan kata-kata, tetapi merupakan petunjuk hidup yang hidup dan kuat. Dalam setiap ajarannya, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian yang mendalam, untuk memandu langkah-langkah kita. Ulangan 4 ayat 13 mengingatkan kita, bahwa firman Tuhan adalah titik referensi yang jelas dalam menjalani hidup, ketika kita mengakui dan mematuhi firmannya, kita akan menemukan kebenaran, keadilan, dan kasih yang tak terbatas. Sahabat suara kasih, firman Tuhan juga menjadi cermin, yang memperlihatkan kondisi hati kita, dalam membaca dan merenungi firmannya, kita dapat mengintrospeksi diri, merubah sikap yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dan tumbuh dalam kasihnya. Marilah kita renungkan, marilah kita membuka hati dan pikiran kita, terhadap firman Tuhan setiap hari, dengan menggali kebenarannya, kita akan menemukan kehidupan yang lebih bermakna, penuh harapan, dan sesuai dengan rencana indah yang telah dia persiapkan untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini, semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!